3 Hei semuanya, balik lagi di warga anime Pilar adalah judukan bagi para komandan dari pemburu iblis Pilar merupakan sosok ahli pedang terkuat diantara pemburu iblis dalam anime Kimetsu Dalam organisasi pemburu iblis atau juga disebut pembunuh iblis, ada 9 orang yang mendapat pilar-pilar Pilar terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang rembuan Setiap pilar menguasai teknik pernafasan tertentu yang dia peroleh dari latihan keras dari para pengguna teknik sebelumnya Setiap pilar mendapat julukan sesuai dengan teknik pernafasan yang mereka kuasai dan gunakan saat bertarung Dan tanpa basa-basi lagi Berikut 9 Pilar Pemburu Iblis Pilar Air Gyu Tomioka Dia adalah sang pilar air pengguna teknik pernafasan air Dia pula adalah sosok pemburu iblis yang pertama kali bertemu Tanjiro Dan dia pula yang meminta Orokodaki untuk melatih Tanjiro teknik pernafasan air Dia adalah salah satu dari pengguna pernafasan air yang mampu menguasai jurus ke-11 dari pernafasan air Sementara Tanjiro dan bahkan gurunya sendiri Yaitu Orokodaki hanya menguasai sampai jurus ke-10 saja Pilar Suara Tangin Uzui Seperti gelarnya, Tangin Uzui menguasai teknik pernafasan suara Teknik pernafasan suara adalah hasil percabangan dan modifikasi dari teknik pernafasan dasar angin Sama halnya dengan teknik pernafasan petir, teknik suara juga mengandalkan kecepatan Tangin Uzui merupakan generasi terakhir dari klan Shinobi Sehingga selain menguasai teknik pernafasan, dia juga menguasai teknik ninja Tangin Uzui adalah sosok berkarakter Malah benedikkan burunya dan selalu berusaha untuk bertindak memukau Pilar Kabut Muichiro Tokito Dia adalah salah satu jenius yang lahir beberapa puluh tahun sekali Kecepatan berlatih, berusaha, dan aset lainnya sudah ia menutupi meskipun tanpa latihan Dengan umur yang lebih muda dari Tanjiro, dia berhasil mendapatkan gelar Pilar Kabut Seperti gelarnya, Pilar Kabut Dia adalah pengguna teknik pernafasan kabut Teknik pernafasan kabut adalah percabangan dan hasil modifikasi dari teknik pernafasan angin Love Pilar Mitsuri Kanroji Belum jelas apa teknik pernafasan yang ia gunakan Dia adalah gadis lainnya dengan rambut pink dan perilaku kerili Dalam pertarungan, dia menggunakan kemampuan khusus dan pedangnya pun mempunyai kemampuan unik Seperti layak yang cambuk yang mentur Pilar Batu Gyomei Himejima Mengenai karakter dia adalah perpaduan antara peradalan dengan orang yang taat dengan agama Dia selalu membawa semacam tasbih yang dikalungkan di lehernya Tubuhnya berperawakan besar dan tinggi Dan konon, dia adalah pilar terkuat saat ini Pilar Angin Sanemi Shinzugawa Pengguna teknik pernafasan angin dengan wajah dipenuhi bekas luka Berilakunya sangat kasar dan cenderung main tangan Namun dalam hal berbicara, dia menggunakan bahasa yang baku dan sopan Terutama kepada Panglima Terpenggi Pemburu Iblis Dan dia juga memiliki adik yang bernama Genya Dan sangat menyayangi Himejima Meskipun berlakunya sangat kasar, tapi dia sangat menyayangi adiknya tersebut Selalu ada sosok ular yang bersamanya Dia adalah pengguna teknik perawasan binatang Sama halnya dengan Sanemi Shinzugawa Dia juga sering berpilaku kasar dan tanpa ampun Ciri lain dari sang pilar ular adalah masker yang tidak pernah lepas dari mulutnya Dan konon, dia juga menyukai Mitsuri Kanroji Pilar Api Kyojuro Rengoku Dia adalah sosok lelaki yang berkarakter penuh semangat, idealis dan bisa diandalkan Dia mempelajari teknik perawasan api secara otodidak dari buku teknik yang diturunkan ke generasi dari keluarganya Ayahnya pun adalah pilar api generasi sebelumnya Dalam sken pertarungan Kyojuro Rengoku Sempat bertarung dengan iblis bulan atas sering tiga Dan senyanya dia di kalahkan dan meninggal dengan luka lebar di bagian perutnya Pilar Serangga Shinobu Kocou Shinobu Kocou adalah salah satu dari dua peman yang terdapat pilar-pilar Dia juga seorang dokter yang menangani pengobatan para pemburu iblis yang terluka Dalam pertarungan, dia mengandalkan racun untuk membunuh iblis Ciri khas dari Shinobu adalah jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang melekat di rambut hitamnya Dia mempunyai adik yang juga merupakan pemburu iblis yang lolos bersamaan dengan Tanjiru sebagai anggota pemburu iblis meskipun bukan adik kandung Berikut adalah 9 pilar di Kimetsu no Zaiba dan 2 pilar yang akan mati Dan terima kasih siapa yang menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys selanjutnya di warga anime Thank you Sub indo by broth3rmax